bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang dirahmati Allah pada video kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan sebagai berikut jika ada seorang wanita atau seorang istri meninggal dunia dengan memiliki seorang suami dan memiliki seorang anak laki-laki kandung sementara bapak dan ibunya almarhumah sudah meninggal lebih dulu pertanyaannya siapakah orang yang akan masuk ke dalam ahli waris juga selain suami dan anak laki-laki tersebut teman-teman yang dirahmati Allah dari pertanyaan tersebut maka jawaban mudahnya adalah tidak ada ahli waris tambahan selain suami dan anak laki-lakinya penjelasan lengkapnya sebagai berikut di dalam hukum perwarisan Islam kita mengenal istilah ahli waris ashabul furud dan ahli waris ashabul ta'asib atau asobah ashabul furud adalah mereka yang akan mendapatkan hak waris berdasarkan kedudukan dengan mendapatkan angka sebagaimana angka yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran sementara ashabul ta'asib atau asobah adalah ahli waris yang mendapatkan waris tanpa angka artinya dia akan mendapatkan hak waris berdasarkan berapa sisa harta setelah diberikan kepada ashabul furud angka-angka yang masuk dalam angka furud atau faroid di dalam Al-Quran itu Allah SWT menyebutkan ada 6 angka keramat 6 angka ini sebagai berikut pertama ada 1 per 2 kemudian 1 per 4 kemudian 1 per 8 kemudian 2 per 3 1 per 3 dan yang terakhir 1 per 6 6 angka keramat ini disebut sebagai angka faroid atau orang-orang yang mendapatkan angka ini disebut sebagai ashabul furud artinya siapa mendapatkan berapa itu sudah sangat jelas sesuai dengan kedudukan dan statusnya di dalam keluarga nah misalkan dalam pertanyaan yang tadi kita sebutkan ada seorang suami maka suami itu oleh Allah SWT disebutkan mendapatkan 1 dari 2 angka bisa mendapatkan setengah bisa mendapatkan seperempat tergantung kedudukannya jika istri yang meninggal dunia belum memiliki anak kandung sama sekali maka suaminya mendapatkan 1 per 2 atau setengah dari harta yang dimiliki oleh istri misalkan kalau istrinya meninggal dan memiliki aset pribadi sebanyak 1 miliar maka 500 juta itu sudah pasti jatuh kepada suaminya namun jika istri yang meninggal dunia itu sudah memiliki anak baik 1, 2 dan berapapun jumlahnya maka suaminya berhak mendapatkan seperempat dari harta yang dimiliki oleh istri misalkan kalau istri itu memiliki harta 1 miliar dan dia sudah punya anak maka suaminya hanya berhak seperempatnya yaitu 250 juta saja nah suami tadi saya sebutkan masuk dalam kategori ashabul furud atau orang yang mendapatkan hak waris berdasarkan kedudukan dan angka 6 yang tadi disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran itu nanti teman-teman bisa cek di dalam surat An-Nisa mulai dari ayat 7 sampai ayat 14 itu bicara tentang hak waris dan sekaligus satu ayat terakhir di surat An-Nisa juga itu masih bicara tentang hukum waris siapa mendapatkan berapa itu masuk ke dalam ashabul furud tadi nah sementara ahli waris yang kedua kita sebut tadi dengan asobah dan anak laki-laki merupakan ahli waris yang pasti mendapatkan hak warisnya dengan cara asobah atau dalam bahasa lain anak laki-laki itu mendapatkan hak waris berdasarkan sisa harta misalkan tadi kalau kita kembali pada pertanyaan ada seorang perempuan meninggal dunia dan wanita ini memiliki seorang suami dan memiliki seorang anak laki-laki maka pembagiannya adalah suaminya mendapatkan seperempat dari harta yang dimiliki oleh istri sementara anak laki-lakinya mendapatkan seluruh sisa harta setelah diambil oleh pihak suami misalkan tadi kalau istri meninggal dengan memiliki aset pribadi 1 miliar maka suaminya berhak mendapatkan seperempat dari harta yang dimiliki oleh istri tadi yaitu 250 juta sementara sisanya 750 juta itu merupakan harta sisa jatuh seluruhnya kepada anak laki-laki tersebut kenapa demikian tadi saya sebutkan bahwa karena anak laki-laki itu posisi dalam hukum perwarisan adalah ahli waris asobah dia mendapatkan hak warisnya berdasarkan sisa harta setelah diambil oleh pihak ashabul furut nah suami sebagai ashabul furut diberi dulu hak warisnya yaitu seperempat kemudian masih sisa tiga perempat maka semuanya jatuh kepada anak laki-laki kemudian penjelasan yang kedua teman-teman sekalian ketika ada seorang yang meninggal dunia dan dia memiliki seorang anak laki-laki sebagaimana kasus yang disebutkan dalam pertanyaan ini maka semua pintu akses menuju ahli waris tambahan akan tertutup semuanya ahli waris tambahan itu bisa saudara kandung almarhumah adik kakaknya kemudian paman kandungnya paman-paman dari jalur bapaknya itu termasuk ahli waris tapi tertutup ada juga keponakan kandungnya itu juga ahli waris tambahan tapi semua ahli waris tambahan tadi ini semua aksesnya akan tertutup selama ada anak laki-laki kandung walaupun jumlahnya hanya satu walaupun anak laki-laki itu masih balita atau bahkan baru lahir maka anak laki-laki ini menjadi penutup semua akses ahli waris tambahan maka tadi kalau kasusnya adalah wanita meninggal dunia dengan memiliki seorang suami dan seorang anak laki-laki kandung maka suaminya mendapatkan seperempat dan semua sisa harta akan jatuh kepada anak laki-laki kandung tersebut karena dia merupakan ahli waris asobah maka nanti pamannya, saudara kandungnya, keponakan-keponakanya semua tertutup tidak bisa mendapatkan waris demikian teman-teman sekalian semoga bisa dipahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati